Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Mbak Endang Di video kali ini Saya mau share Bagaimana caranya Membuat jahitan Setik balik Jahitan setik baliknya seperti ini Ya teman-teman Atau disebut juga Dengan Kampu balik Ya seperti ini Nah seperti ini Kampu balik Biasanya digunakan Untuk Menjahit Kain-kain broklat Seperti ini Atau Untuk jahit-jahit kebaya modern Ya teman-teman Agar Jadi rapi Karena kalau kita Dengan cara Mengobras Itu tidak bisa rapi Itu tidak bisa rapi Karena disini ada Lobang-lobang Terus Ini broklat Testur kainnya Ini lobang-lobang Terus ini Agak tebal Agak tipis Terus menjel-menjel Ya Kalau kita Kalau kita Obrus Pasti nanti Jadinya Tidak bagus Tidak rata Terus Melidut-melidut Gitu ya Terus Kalau Kain tila Ya gini Ini biasanya Untuk kebaya-kebaya modern Itu kan Biasanya menggunakan Kain tila ya Kalau Kita Obrus Pastinya Juga tidak rapi Gitu Jadi Kita Gunakan Dengan Cara Jahitan Setik balik Ya Apa itu Setik balik Ya Itu Dijahit Dengan Cara Membalik Ya Pun bagaimana Nanti Jahit Di bagian Ketiaknya Ketiaknya Itu kan Melengkung Bisa Walaupun Itu Melengkung Itu Tetap Bisa Dijahit Ya Baiklah Kita Mulai Bagaimana Menjahitnya Nah Seperti ini ya Ini adalah Bagian Bagus Dan ini Bagian yang Buruk Ya Nah Gini Ini yang Luar Ini Yang Dalam Ya Yang Yang Dalam Berhadapan Dengan Yang Dalam Seperti ini Kita Hadapkan Seperti ini Lalu Kita Jahit Sekitar Kurang Dari Setengah Senti Ya Jadi Agak Kecil Kurang Dari Setengah Senti Jangan Terlalu Besar Tapi Juga Jangan Terlalu Kecil Nah Gini ya Setelah kita jahit Seperti ini berhadapan Lalu kita balik Nah gini Kita balik Kita balik gini Lalu kita jahit Di sini Nah kita jahit Usahakan untuk Merapikan ya Agar nanti jahitannya Jadi rapi Setelah kita jahit Tentu saja Kita setrika Nah kita setrika Kalau menyetrika Jangan terlalu panas Ya nanti Kainnya mudah mengkilat Nah sudah selesai Teman-teman Nah seperti ini Jadi nanti dalamnya Seperti ini Nanti Kita setrika Nah kalau kita setrika Gini kan jadinya Gepeng gini ya Jadi rapi nanti Nah nanti Luarnya juga Jadi Rapi Seperti ini Ya Jadi ini juga Bisa digunakan Menjahit Kain biasa juga Bagi yang tidak punya Mesin obras Kita bisa Menjahitnya Dengan cara Setik balik Begitu Baiklah Sekian dulu Kita jumpa lagi Di tutorial berikutnya Semoga Bermanfaat Sampai jumpa Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa